Woi Mereka datang Saatnya malam jumat Horror Halo guys balik lagi di Barsilizone channel Bersama saya Dinsky dan saya Aldo Bukan Barsilizone namanya Kalau kita enggak ngebahas suatu yang Creepy creepy yang horror Yang tentunya berhubungan Dengan hantu Nah oke guys kembali lagi Dengan kita di another spooky night Spesial malam jumat kali ini kita akan Lagi melihat video video penampakan Yang berhasil kita kumpulkan Dari berbagai sumber yang menurut Kita paling creepy Nah di dunia ini penampakan Enggak hanya melulu tentang Hantu atau setan aja Tapi disini juga ada penampakan Penampakan makhluk-makhluk aneh Yang sulit dijelaskan Makhluk-makhluk mengerikan Yang belum kita lihat sebelumnya Yang mungkin aja Makhluk-makhluk itu adalah Alien Bigfoot Atau Kupa Cabra Dan daripada kita penasaran Mungkin langsung aja kita Tonton video-video Makhluk-makhluk-makhluk aneh Yang bikin Geger Disini kita akan melihat 5 video penampakan-penampakan Makhluk aneh Yang berhasil Terekam oleh kamera Entahlah Asli atau enggak Semua itu kembali lagi Kepada diri kita Masing-masing Apakah kamu siap? Siap? Eits Bagi kamu yang Enggak berani menonton video ini Sendirian Jangan dipaksakan Untuk menontonnya Karena Kalian bisa saja Ngompol di celanang Video penampakan Makhluk aneh Yang pertama Berasal dari negara Jepang Iya Gak tahu video ini Judulnya apa Soalnya disitu tulisannya Tulisan kanji Atau bahasa Jepang Tapi yang pasti Di dalam video itu Terekam seperti burung gagak Yang Aneh Enggak ada kakinya Ya seolah-olah Kayak enggak ada kakinya gitu Yang cukup Menghebohkan warga-warga Yang kebetulan Lagi lewat disitu By the way Penampakan burung ini Ada di tengah-tengah kota Jadi enggak di hutan Enggak di Daripada kita penasaran Itu burung apaan Langsung aja kita Tonton videonya Oke jadi video ini Diposting oleh Ad Keita Simpson Tulisannya bahasa Jepang Enggak tahu Diposting tanggal 20 Juni 2019 Wuh dah lama ya Langsung aja kita tonton Iya ya Kayak burung gagak ya Enggak ada kakinya kan Atau enggak ada sayapnya mungkin Iya Tapi itu kayaknya sayap deh Buat tumpuan sayapnya Tapi keren Aneh ya Enggak creepy Tapi kayak sesuatu Yang menakjubkan gitu Keren enggak bener Sesuatu yang belum kita Pernah lihat Tapi itu burung itu Iya burung Tapi seperti gorila enggak sih Nah Perwujudannya tapi Gorila Oh iya Kayak gorila ya Tapi ini burung Soalnya ada paruhnya Kalau ini fix burung sih Tapi mungkin Dia lagi berdiri Pake sayapnya gini Terus kakinya Ada di belakang Di perut gitu Oh iya Mungkin ya Soalnya kan kita Enggak lihat Secara keseluruhan Dari depan aja Aneh ya Keren ya Entahlah Gimana menurut kalian Menurut kalian ini apa Emang burung Atau makhluk-makhluk Aneh yang belum pernah kita lihat sebelumnya Tulis aja di bawah Nah video yang kedua adalah Video penampakan UFO Atau orang yang terbang di langit Entahlah Tapi yang jelas Disini ada sebuah video Yang didalamnya menggambarkan Suasana di sore hari Atau pagi hari Yang tiba-tiba Ada penampakan Sesuatu yang Seperti terbang Entah itu UFO Atau orang terbang Daripada kita penasaran Langsung aja kita tonton Videonya Ini kayaknya Sere-sere Sere-sere atau pagi Oh iya Kayak orang ya Iya Kayak orang Iya Berdiri Terbang Gitu Kayak orang Terus Kayak dilihat-lihat lagi Kayak benda apa gitu ya Nah Nah itu tadi dia guys Menurut kalian itu apa Kayak orang Terbang Tapi posisinya berdiri Terus agak Kayak duduk sedikit gitu Kayak guguk gitu Kayak gini gitu Tapi kalau dilihat-lihat Dia gasik sama lagi Itu kayak Kayak sebuah Kayak sebuah benda Yang terbang Tapi bentuknya vertikal gitu Yang lagi diterbangkan mungkin Nah Tapi apakah mungkin itu Emang bener-bener orang Dan dia sedang mencoba Alat apa gitu Sepak mungkin Iya Tapi aku gak kelihatin Tapi aku gak kelihatin Tenggak sebuah sebuah Seperti Entahlah Entahlah Itu sulit dijelaskan sih Antara orang sama benda Gimana menurut kalian Menurut kalian itu Apa Apakah bener-bener orang Atau Benda-benda yang Emang lagi di uji Terbang Atau Mungkin UFO Kalian tulis aja Di bawah Next Oke langsung aja ke Video penampakan Makhluk aneh yang Ketiga Di video penampakan Makhluk aneh yang ketiga ini Judulnya Penampakan goblin Tertangkap kamera Pasti kalian tahu Goblin itu apa Di video ini Terlihat ada orang Yang sedang bermain pingpong Beberapa orang Bermain pingpong Tiba-tiba Pas mereka sedang Asik-asiknya bermain pingpong Ada sesuatu aneh Yang muncul Di tengah-tengah Mereka Langsung aja Kita tonton Videonya Goblin Goblin Apa kamu percaya Kok goblin Oh Tidaknya main pingpong Goblin Ternyata Ternyata Sabra 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 enggak terlalu jelas tapi yang pasti kelihatan kecil-kecil dan jalannya cepat kalau disini jatuhnya kayak tuyul tadi kayak enggak apa ya enggak jalan kayak ser gitu aja sih kan kalau ada kakinya kan pasti duduk-duduk gitu tadi cuma sot gitu kayak sesuatu yang memang didorong gitu soalnya enggak terlalu jelas tadi makhluknya cuma terlihat seperti hati-putih-putih abstrak gitu ya cuma lu apa lurus-lurus itu lewat lurus-lurus seperti dawa-dawa apa namanya sesuatu yang vertikal yang lewat enggak nampak seperti apa ya enggak nampak kayak badan gitu enggak wujudnya entahlah gimana menurut kalian apakah video ini asli atau cuma dia emang nge-prank temennya tulis aja di bawah next move on ke video penampakan makhluk aneh yang selanjutnya yang keempat disini judulnya adalah sama seperti yang sebelumnya goblin lagi penampakan goblin yang terekam di terminal bis jadi di dalam video ini tahu sendirikan terminal itu pasti rame ya di situ terekam keramaian orang-orang yang lagi ada di terminal tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian yaitu wanita berbaju hijau yang dia kepergok membawa sesuatu entah itu apa kita juga enggak tahu gimana ya daripada kita penasaran langsung kita tonton videonya satu dua tiga goblin apa kamu percaya seorang wanita pergi ke suatu tempat umum dengan sesuatu humanoid yang asing di lengannya humanoid adalah istilah yang dibentuk dari bahasa latin humanus yang berarti manusia dan bahasa Yunani poedies yang berarti kesamaan ekspresi mungkin sesuatu yang seperti intinya kayak manusia gitu entahlah kalau kita salah kalian bisa koreksi di bawah hai 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 udah matahari 5 tahun 15 April 2017 Jun kan enam Oh itu tuh kalau orang yang enggak gerak seperti mah jatuhnya kayak boneka Oh itu itu ini sekali lagi apa pendapatnya kalau dari jauh tadi seperti boneka ya Oh kayak boneka yang tadi pas gerak itu dia kaku gitu tapi kok pas mendekat sepertinya orang-orang kita nggak mau menyebut itu mahluk-mahluk apa ya tapi itu yang jelas orang sikap menurutku entahlah kita juga belum pernah nonton video ini sebelumnya baru kali ini juga gimana menurut kalian tulis aja di bawah next langsung aja kita menuju ke video yang terakhir video penampakan mahluk aneh yang kelima sesuatu yang aneh tertangkap rekaman di halaman parkir nah di dalam video ini ada seseorang yang sedang merekam video dan sepertinya dia kayak kebingungan gitu sedang mencari sesuatu yang ada di sekitar mobilnya atau dibawah mobilnya atau di tempat parkir yang ada di dalam video ini tapi entahlah ini dia sedang mencari atau emang dia udah tahu gerak-gerik makhluk yang ada di video itu kita juga enggak tahu tapi yang pasti ketika dia sedang menyorot merekam di antara kedua mobil di belakang mobil itu ada sesuatu yang aneh yang belum pernah kita lihat sebelumnya muncul lewat langsung set gitu ya lari yang wujudnya seperti alien langsung aja kita tonton videonya ini kayaknya dia udah tahu deh nggak mungkin dong kalau apa mencari-cari tuh sepak direkam gitu ya ah iya kayaknya udah tahu ya kayak ada apa ingat ya kayak dibikirp oleh wooo oh Oh inget itu nggak yang pernah viral dulu itu lho yang suku Oh itu suku Mante yang kecil itu iya yang ada orang naik motor terus lewat hutan-hutan tiba-tiba mereka kayak melihat makhluk yang tiba-tiba lari ke jalanan terus pas ngerti si manusianya itu langsung dia lari terus dikejarkan itu seperti itu mengingatkanku pada itu dan tadi putih-putih ke coklat-coklatan gitu masih ya badannya ketahuan kan juga langsung uh set gitu tau langsung ke panik gitu tapi kok dia selalu ngerobos ke bawah mobil apa dia sembunyi gitu tapi kan yang dari pertama tadi kita lihat orangnya itu udah rekam-rekam dan mencari sesuatu di bawah mobil terus dia carilah tuh di bawah mobil itu tiba-tiba dia mau ke belakang mobil itu langsung susus entahlah itu makhluk apa tapi yang jelas aneh ya menurut apa itu ya mungkin ya kan sama-sama nggak tahu ya kita di dunia ini tuh masih banyak sekali misteri-misteri yang nggak kita tahu entahlah gimana menurut kalian menurut kalian itu tadi makhluk apa tulis di bawah nah weh guys itu tadi 5 video penampakan makhluk-makhluk aneh yang terekam oleh kamera yang menurut kita menarik gimana menurut kalian dari kelima video penampakan-penampakan itu tadi yang asli dan membuat bulu kuduk kalian merinding tulis aja di bawah nah gitu aja guys video kita pada malam jumat kali ini kita pamit undur diri dulu jika kalian suka video ini please klik like share video ini ke teman-teman kalian dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizone agar kalian bisa mendapatkan update-an video-video terbaruannya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis yang tentunya adalah video-video klik juga ekon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masukkan notifikasi atau pemberitahuan kalian follow juga Instagram kita at Barsilizone dan ingat mungkin aja ketika kalian menonton video ini sendirian mereka yang enggak kasat mata bisa saja mengawasi di belakang kalian atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah salah kata perbuatan dan juga informasi terima kasih dan maka turun sampai jumpa di video kita video yang berikutnya tonton juga video kita yang ada di sebelah samping ini support kita dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya aku semutuan guys kita kita bersilas seperti ini selama dua jam terus sampai jumpa di video ini semua